Halo Film ini jelat Film ini hanya cocok ditonton anak kecil From my deepest inner heart It is a family movie It is a family movie Jadi Aduh Bingung ya dengan orang-orang yang komentar seperti itu ya Jadi Kalau saya sendiri melihat film ini tuh kayak Terdevelop dengan baik Orang-orang mungkin yang mengomentari Chris Pratt suaranya Sebagai pengisi suara Tidak bagus Tapi buat saya ini oke Lalu Penyampaian filmnya Mungkin beginilah Mario itu Berbeda dengan karakter lain yang Sudah cukup banyak Serial TV Kartun Kita kalau misalkan lihat seperti Saingan utama dia Musuh bebuyutan dia yang akhirnya berteman saat ini Seperti Sonic Sonic itu Sudah banyak Komik Banyak serial Apa Banyak Serial kartun loh Jadi Orang tuh rata-rata udah bisa lebih menerima Berbeda dengan Super Mario Bros itu Pertama kali dulu tahun berapa Tahun 80an atau tahun 90 awal Tuh jaman saya masih SD Masih TK Dari Nintendo Power Dari Nintendo Power Serial TV nya jaman itu Sudah itu Lalu begitu dibikin movie begini Orang pengisi suara begini Waduh banyak yang protes sana sih Nah bahkan kalau misalkan lihat dari poster ini Disini ada Donkey Kong Ingat gak dulu aja Donkey Kong sampai ada serial TV Serial kartunnya sendiri loh Berbeda dengan Super Mario Mario itu cuma satu Sudah Sekarang baru dapet lebih ini Ya kalau misalnya bilang Hanya dicocok untuk ditonton keluarga Saya bilang Betul Target market Nintendo Adalah Memang Untuk Keluarga Para ayah Para ibu Para bapak Para ibu Yang dulu kecil Dari main Nintendo Nintendo Entertainment System NES Atau Famicom Family Computer Itu yang sekarang Udah dewasa Udah berkeluarga Itu Para bapak-bapak Yang sebenarnya Ingin nonton film Tapi Mengatasnamakan anak Ataupun mereka yang Ingin mewariskan Hobi sang orang tua Kepada anak Ini tuh sangat-sang Film yang sangat-sangat tepat Itu Review saya Yang nampak spoiler Kita mulai masuk ke Spoiler review Satu Dua Tiga Jadi Begitu Pertama kali Lihat Film ini Bagi yang menentang Chris Pratt Sebenarnya Di dalam film ini Pengisi suara originalnya Ada muncul Sebagai cameo Sebagai Jumpman Dia muncul Sebagai cameo Habis itu Mungkin cameo berikutnya Yang saya Pahamin Yang saya Sepertian adalah The Wrecking Crew Disitu disebut Sebagai karakter yang terpisah Lalu di dalam film ini pun Lalu di dalam film ini pun juga Mungkin easter eggnya banyak Satu hal yang saya agak kecewa Saya pribadi agak kecewa adalah Karena Yoshi hanya Segrombolan yang lari numpang lewat tuang Lalu easter egg dari Yoshi Ada Telur Telur Yoshi Sisanya udah Gak ada lagi Bowser Terlihat di trailer Dia terlihat mengerikan Tetapi di film ini Kembali ke Core aslinya dia Yaitu Seekor reptil Seekor kura-kura Yang naksir Dengan seorang princess Bowser ini sangat lucu-lucu sekali Jack Black itu Bener-bener totalitas Jack Black itu Sampai kemana-mana Menggunakan kostumber Tema Bowser Berbeda dengan Aktor-aktor lainnya Chris's Speech Donkey Kong Saya gak ada masalah Lalu saya ada lihat Disitu ada cameo Funky Kong Didi Kong Dixi Kong Disitu ada semua Siapa lagi ya easter egg lainnya Hmm Shy Guy Hmm Hmm Kalau lihat di poster ini ya Ini dari siapanya Ini ada cameo Lalu ada Toad Sisanya yang lain-lain Baguslah Donkey Kong Groupnya Donkey Kong Udah gak ada lagi Ya mungkin Kalau ini film Bisa sukses dengan baik Harapan saya berikutnya Sebenarnya adalah The Legend of Zelda Nah kalau Zelda Kalian mau protes Wah filmnya terlalu Kanak-kanak kurang ini Ya itu oke lah Saya terima lah Zelda itu Pangsa pasar yang jauh lebih dewasa Mungkin dengan treatment Yang seperti Lord of the Rings Atau kayak kemarin Mungkin Dungeon and Dragons Mungkin lebih ke Lord of the Rings lah Itu saya setuju Karena Ceritanya pasti harus Lebih Berat action Lebih banyak Kalau ini kan ya Film anak-anak Satu hal yang mengagetkan Ke saya mungkin Princess Peach Bisa menggunakan Fire Flower Lalu Donkey Kong Sendiri bisa menggunakan Kekuatan Fire Flower Juga Itu cukup lucu sih Mungkin apalagi Di film ini Film ini saya rasa sih Udah cukup itu aja Dia durasi 90 menit Dan ada satu Buat credit scene Post credit scene Ada Bagi yang Bersedia menunggu Silahkan menunggu Post credit scene Cukup Lucu Berharap sih Ada teaser berikutnya Mungkin Ya Zelda Kalau Zelda udah muncul Apakah Berikutnya adalah Super Smash Bros Kita juga gak tau Kita belum tau Lisensi filmnya Dipegang oleh siapa Apakah mereka Saling Bersedia Untuk bekerja sama Mungkin Itu aja Review dari saya Karena filmnya Memang pendek Lebih ke film keluarga Kalau bicara animasi Animasinya pun Juga udah gak usah Diragukan lagi Dari Illumination Kualitasnya bagus Oh Satu ini Apa Audio Audionya Background musicnya Itu kalau salah Composernya Brian Taylor Brian Taylor Kalau salah Itu Bagus Jadi kalau kita Bener-bener Perhatiin Itu sangat-sangat Banyak musik Gadul Yang dari Game-nya Diambil Satu 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 Bagus Saya sih Sangat-sangat puas Dengan filmnya Semoga Ada sequelnya Ada lanjutannya Ya mungkin Zelda dulu Kalau Zelda Sukses Mereka mau Lebih Tema yang Lebih dark Yang lebih dewasa Bisa lanjut Metroid Atau Ya mungkin Game-game lainnya Diangkat lagi The Movie Sekian Ini review dari saya Terima kasih Bagi yang ragu Untuk nonton Saya bilang nonton Apalagi Kalau udah punya anak Ajak Turunkan hobi anda Kepada anak-anak anda Oke Thank you And goodbye